Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Shanto Dan saya berharap semoga kabar reka-reka semua dan subscribeku semua Selalu sehat walafiat dan selalu lancar di kenyataan Amin Ya Allah Ya Rabu Alamin Alhamdulillah saya bisa kembali lagi update mengenai masalah budidaya cacing sutra tanpa lubut Sempat saya kemarin mengalami musibah ya Tapi insya Allah semangat ini akan terus berkobar seiring berjalannya waktu Oke Ada kabar gembira nih buat kalian semua Yang memang ini sebenarnya saya sudah tidak sabar ya memberikan kabar kembali ini Buat reka-reka semua dan subscribeku semua Mengenai masalah teknik budidaya cacing sutra tanpa lubut Sebenarnya kita bisa koternak cacing sutra walaupun tidak ada ampas tahu Disini saya sudah mencoba beberapa kali ya Dan Alhamdulillah saya melihat perkembangan cacing sutra yang lumayan begitu bagus sekali Dan juga makanan yang saya berikan ini sungguh sangat disukai oleh cacing sutra Makanan cacing sutra ini sangat banyak di sekitar kita Sangat banyak di sekitar kita Sampai-sampai harganya pun sangat murah sekali Dan ini tanpa perlu diprementasi Jadi kalau kalian semua kesulitan untuk mencari ampas tahu ataupun susah Kalian tuh bisa ternak ya dengan cara yang saya sadikan di video ini Jadi kalian bisa perhatikan ya video yang akan saya berikan ini Semoga video ini bisa membantu buat reka-reka semua Agar kita bisa lebih mudah lagi dalam berternak cacing sutra Siapa saja bisa bertenak cacing sutra Dan bahannya pun sangat banyak sekali di sekitar kita Oke semuanya tetap stand by di channel saya Herdu Santo Dan ini dia inspirasi baru buat kalian Semoga bermanfaat Mantap Oke jadi ini yang saya maksud ya Coba perhatikan Ada satu nampan yang benar-benar saya uji coba Dengan makanan selain fermentasi ampas tahu Dan makanan ini juga Selain sebagai sumber makanan cacing Juga sebagai habitat cacing sutra Mari kita lihat sama-sama ya Ini dia makanan cacing sutra yang saya temui akhir-akhir ini Dan sangat digemari dan sukai oleh cacing sutra Mari kita sama-sama untuk melihatnya Coba perhatikan ya Coba perhatikan Ini benar-benar merah menggoda ya Coba nih Ini saya akan ambil contoh Ini Yang sempat saya sudah update kemarin-kemarin Mengenai masalah makanan cacing sutra Lima makanan cacing sutra Yang sudah saya uji Ada salah satu makanan yang paling disukai Cacing sutra yaitu Oncom Ya coba perhatikan Oncom ini Oncom ini Sangat banyak di sekitar kita Harganya pun relatif Sangat murah sekali Dan ini Tanpa perlu kita fermentasi Karena kenapa? Karena sudah di fermentasi dari pabriknya Coba lagi perhatikan Cacing sangat suka sekali ini Sangat mantap pokoknya lah Dan Kelebihan oncom ini Tadi yang saya katakan Pertama tanpa perlu di fermentasi Karena sudah di fermentasi dari sananya Selain itu Selain itu juga oncom ini Dijadikan sebagai makanan cacing sutra Nah itu dia benar-benar nyaman ya Ini kabar gembira Buat kalian semua Boleh ditiru ya Akan airnya pun Tidak cepat bau Kalau pakai oncom Berbeda dengan pakai Permanasi ampas tahu Semoga kalian semua Terinspirasi ya Dengan makanan baru Yang saya temui Untuk cacing sutra Insya Allah Untuk kedepannya Mungkin Ampas tahu Kalau memang Susah sekali Saya akan ganti Semua total Budidaya cacing sutra Dengan oncom Dan ini juga Beda dengan Fermentasi ampas tahu Kalau kita Kasih oncom itu Sekitar satu minggu sekali ya Paling cepat itu Lima hari sekali Kita kasih oncom Tapi kalau kita kasih Fermentasi ampas tahu Paling cepat itu Dua hari sekali Bahkan bisa setiap hari ya Kalau yang lain Ini masih Fermentasi ampas tahu Masih Fermentasi ampas tahu Kalau kalian Ingin menambahkan Makanan cacing sutra Dengan sayuran bekas Itu bisa boleh ya Sangat bisa sekali Sama halnya Kita berdaya cacing sutra Dengan fermentasi ampas tahu Yang penting Oncom kita harus Terus kasih Kalau seandainya Kalian semua Melihat oncom ini habis Tolong itu Harus ditambahkan ya Karena kenapa Karena emang Makanan utama Adalah ocom Ini memang Tanpa lumpur ya Ini ada bekas-bekas Apa Kotoran Seperti lumpur Ini dari Fermentasi ampas tahu Yang sudah membusuk Yang sudah menjadi lumpur Dan juga dari Seringnya hujan ya Ini air yang ada di bag penampungan ini Sering kotor Sering keruh Jadi Kotorannya itu Bisa mengendap Di setiap nampang Oke semuanya Oke semuanya Jadi itu ya Inspirasi baru Buat kalian Semoga kalian semua Terinspirasi Dan insya Allah Bahannya pun sangat mudah Kita dapatkan Dan harganya pun Sangat murah meriah Saya sangat senang sekali Bisa berbagi tips Dan pengalaman saya Terutama Uji coba Uji coba Mengenai masalah Makanan kisita ini Akan terus saya update Hingga saya mendapatkan Kemudahan Buat reka-reka semua Semoga bermanfaat ya Insya Allah Salam satu media Salam merah menggoda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin mantap